Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Ini lain hal Lain macam ya kan Ini adalah member RXZ Wow Member RXZ di Malaysia Mengadakan sebuah acara Yang sangat keren sekali Kalau menurut saya guys ya Yaitu mendatangkan Ustadz lalu mengaji disitu Dan Ustadznya siapa? Ustadz Azhar Idrus Nah ini idola kita semua Tampak berlama-lama Jom kita simak videonya guys Kita ambil pelajaran Kita ambil ilmunya Kita terapkan dalam keseharian kita Let's go! Siapa yang nak pergi berjalan Sama ada jalan kaki Naik kenderaan Kenderaan darat Laut atau udara Destinasi dia lebih kurang 85 km Awak dikira musafir Bila dah dikira musafir Awak boleh jamak kosong Siapa yang kata tak boleh Kena datangkan dalil Nampak? Kerana habis dalam hadir-hadir yang sahih Perjalanan dua marhalah Itu kiraan orang dulu Kiraan sekarang Lebih kurang 85 km Siapa pun Mereka orang JVT ke Darul Amang ke Perlis ke Kelantan ke Mereka nak berjalan 85 km dan ke atas Maka kamu musafir Bila kamu musafir Mereka nak pergi nengong saja Bira patah ke Mereka nak pergi jual ikan bilis ke Siapa musafir Boleh jamak kosong Melainkan Kalau tujuan kita musafir Nak buat dosa Baru tak boleh Kata ada Kerana kata ulama' Al-Rukhosu Latunatu bil-ma'asi Jamak semayang Kosor semayang Tidak dibolehkan Bagi orang yang pergi musafir Nak buat benda haram Nak pergi minum agak Di kolupo Tak bolehlah jamak kosor Nak pergi curi di Johor Tak boleh jamak kosor Nak pergi rogok orang Tak bolehlah jamak kosor Nak Ni mari RMZ member Apa tujuan Baik ke tujuan jahat Baik Haa Kau mana tak boleh Nak Tujuan yang baik Sebab tu orang marah Ada kau orang marah Dia kata Supaya biarlah RMZ member ni Tak jadi Nampak Dia tak suka Mereka mari sini Ramah dah suka ni Haa Tapi taklah ramah macam Bung Haa Tapi ada juga suara-suara Dia bunyi Dia protes Dia komen Supaya RMZ member ni Haa Hari ni ni Tidak berlangsung Haa Pasal apa dia mah kau Pasal mu niat Mari niat baik Haa Faham tak kik Pasal kamu mari ni Niat yang baik Tak Boleh riyadah Boleh syilaturahim Boleh bercuti Tak Niat yang baik Bila niat yang baik Siapa ma' kau Malaikat ke setang Setat Orang yang niat nak buat baik Setang ma' kau tak Haa Setang tu Faham lagi Syipir dia Kita nak buat benda yang baik Orang ma' kau Setang Haa Jadi Al-umuru bimakal sidiha Kamu mari di sini Apa tujuang Ada tak tujuang nak curi Tak ada Akadangang tujuang nak mari rogo orang sini Ada Si akadangang Tujuan mari nak samung Nak ke rumah Tak ada Itu tak boleh jamak kosong Haa Bahkan kalau kita berjalan jauh Tidak niat nak buat ma' siap Cuma siapa di sana Nampak benda ma' siap Masih boleh lagi jamak kosong Sebab bukan kita tujuang Bukan niat tadi Contohnya kita pergi di Desa Ru Nak pergi hak Dua malam Haa Tu imam tu bila tu siok sebuah bah Siapa di Desa Ru Johor Duk beri patah Lepas bayang jamak Faham Haa Tu bila tu siok nenguk beri patah Nak Tiba-tiba tu bimak salib Dua mak salib Akan bakat terkong Haa Haa Pura dua tis sini Karipas keping bumbawah Haa Tu siok Aduh Tengok Tengok Haa Pokoknya mereka tidak bertujuan Nak buat ma' siap Tapi ma' siap berlaku di depan mata Masih lagi boleh jamak dan kosor Yang kata tak boleh jamak kosor Dari rumah lagi Niat nak buat dosa Nak berjalan jauh Tak Haa Supaya penjenayah-penjenayah Insaf bahawa mereka ini Tidak termasuk dalam orang-orang Yang diberi keringanan Dalam hukum-hukum agama Jadi terjawab sudah Siapa yang kata Wariah rezek member Tak boleh jamak kosor Tak betul Mereka duduk dekat Duduk kek payung Haa Duduk di Magak dah Duduk magam Memang tak ada jamak kosor Kali jarak tak sampai 85 km Faham tak Haa Dah kan muka nampak bengong Haa Alhamdulillah Allahu Rabbi Okey dah ni Okey Nampak macam aroma bau Haa Ni matilah aroma Aroma ni apa pasak Aroma Nasi Arab Haa Aroma tuti Ustaz Tuti-tuti Haa dah ingat Ada kedai Kedai ladang tu Aroma nasi Arab Oh ya Allahu Rabbi Ustaz Ustaz tengok dah lagi Film Lahak Datu Film Lahak Datu Hmm Dah tengok lagi Haa Dah tengok lagi lah Dah tengok Dia tanya lah soalan Boleh tanya soalan tau Boleh Haa Baik Bukan wajib jawab Haa Benar juga Bukan wajib jawab Haa Kek aku kerja ngomong Haa Haa Ya lah Haa Ya lah Dah saya umur Ustaz tau Dok cerita Lahak Datu tu Gua mana Eh cakap banyak Lahak Datu sabahlah Haa Sabah kan Sabah Haa Sebab tu cerita ni gua ada Ustaz Cerita dia kalau Kisah Lahak Datu Yang baru lima-sing tahun lepas tu Kisah peperangan lah Haa Haa Okey pak Malang tadi kita jumpa dengan satu lieutenant Lieutenant Haa dekat dengan Kain Masukur Haa Dia kata ustaz Mana tahu lieutenant Dia haka pun Lieutenant LT 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 Dia ada pakai baju ni puan tak Ada Pakai baju Berjumpa Ustaz ya Haa Jadi kata ustaz Operasi dia kat Lahak Datu tu Ya Ada salah sahabat nama Ahmad Hurairah Ahmad Hurairah Hurairah Haa Ni askor Melayu Kena tembok betul-betul Atas ni Atas dahi Kena tembok Dia slipper sulu Ni pecoh kembur Otak Tembok sini Pecoh belakang Haa Pecoh belakang Jadi bila Nak mandi mayak Otak tu Keluar Otak tu keluar Jadi bila keluar Ini basuh mayak Otak tu otak tepi Haa Jadi bila sesat Mayak tu Dia terbangkan ke Kelantan Sebab asal Kelantan Tiba-tiba Sapa Kelantan Landing Kelantan Teringat Ni otak tinggal Otak tinggal Maka otak Ditanamkan di Sabok Dan juga mayak Di Kelantan Soalan dia ustaz Jadi soalan dia je Mayak Kalau soalan tu Mayak Mati Ya mayak ni Mati Adakah kita Kena semayang Mayak tu Di mana mayak Berada Ataupun mulis Mayak tempat lain Haa Haa Begitu Jadi Kayak Apa Salat do'ib lah Oh Degah faham Haa Degah faham Alhamdulillah Tidak bodoh Oh Tidak bodoh Haa 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 Baik soalan Seterusnya Bagus kau ni Haa Boleh tak Kalau kita nak Kalau kita nak Semayang mayak Adakah mayak Kena ada depan Haa Faham lagi Gaji tak tengok Orang semayang mayak Bukan gaji tak jadi mayak Haa Haa Ok Orang semayang mayak Mayak ada depan tau Haa Baik Bagus dia soalan Dengar baik-baik RZ member Kalau kita nak Semayang mayak Dia ada dua jenis Satunya Dia panggil mayak hadir Satu mayak Ingat tu Lembok Ingat boleh Tak Haa Supaya 30 tahun lagi Kalau orang suara Mereka boleh jawab Tak Lepas tu dengar Malek Haa Haa Contoh tahun 2054 Orang tanya Mereka Bagaimana hukum Mayak-mayak Haa Saya ingat 30 tahun lepas Haa Stadium Kau ada Tiranu 2024 Tak Itu cara Dengar Haa Biar ingat Lain kali kita boleh jawab Nak jawab Soalan tak Syarat jangguk panjang Pakai topi sudu Boleh jawab Haa Kenapa Syarat kena tahu Hak mana Betul atau tidak Betul Ok Nak semayang mayak Mayak dua jenis Satu mayak Di depan Satu lagi Mayak Tadok di kita Dua-dua boleh Kalau mayak Ada kapung kita Wajib semayang Depan mayak Mayak Tadok di belak Faham lagi Faham Kalau mayak Tadok kapung kita Kita nak pergi Tak boleh jauh Kita boleh semayang Mayak tadok depan Dia panggil Semayang mayak Ro'ek Faham Mayak tidak ada Ada kapung Kita duduk Tidak nu Kawan kita Rezek meninggal Contoh Haa Bukan Accident Komi Nak Kawan-kawan kita Kita nak pergi jauh Faham 430 kilo Dari Tirano Kita semayang Di Tirano Mayak ada Di Kuala Lumpur Sah Faham lagi Dia panggil Semayang Jenazah Ro'ek Semayang jenazah Mayak tadok sini Jadi Baik kali senang Ada dengar Sedara kita Hak jauh mati Kawan-kawan lama Kita Hak duduk jauh mati Kita duduk Negeri Sembilang Hak mati duduk Johor Kita duduk Johor Hak mati duduk Perok Tidak Bolehlah semayang Semayang Serang dalam rumah Besar Faham Tapi sebutlah nama Masa niat tu Faham Contoh kita duduk Tidak Kawan kita duduk Kuala Lumpur Mati Faham Kita kat takbir Allah Aku semayangkan Mayak Zahid bin Umar Contoh Atau Ismail Bin Ali Dengan 4 Takbir Fardu Faham lagi Mayak tak ada Depan Kita semayang Kapung Lebar 7.5 km Sekali semayang Mayak Nampak Tapi jangan salah nama Nama jangan salah Kau mati di KL Ismail Mungkin Nama apa benda Usman Tidak soh semayang Faham Biar betul Dan syaratnya lagi Biarlah mayak tu Orang mandi dah Mayak Kalau dah mandi lagi Mus mayang dah di Tiganong ni Tidak soh Faham tak Jadi pun kena telefon Ni call Alu-alu Tuan Imang Nak tanya kita di Tiganong ni Nak semayang mayak Baik Mayak sudah lagi Mandi Tuan Imang kata Mandi dah Mandi dah Baru siap Mandi Kita pun semayang Di sini Lepas mayak Orang di niu Telefon semula Siap dah mandi Bulak dah Dah tadi pun dia siap mandi Tuan Imang mandi dah Bukan Tuan Imang Tuan Imang Faham ni Jadi kalau kita semayang dah di sini Tiba-tiba mayak dah mandi lagi Bapak keputusan Dapat tahu Tidak soh Kena semayang semula Selepas mayak Di mandi Kampang Dan kadang-kadang Mayak tu dekat je Kita nak pergi tak boleh Contoh sekilometer je Tak boleh pergi Sebab air banjir Boleh semayang Boleh semayang Dan kadang-kadang dekat lagi Mayak sebelah rumah Dalam masjid Kita rumah kita Kita nak turun Tak boleh Degi sejik Sebelah rumah Sebab ada rimah belang Terlepas Awak contoh Ada rimah Aduk pusing sejik Kalau kita pergi Jadi dua mayak Faham Faham lagi Jadi kalau kita pergi Mati dengan kita Kita semayang sebelah masjid Mayak duduk sebelah So Gilah dari Alhamdulillah Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Alright Kita selesai videonya Dan ini ya guys Keren banget Ini adalah RXZ member Wow Gang motor Bisa dikatakan ya Iya bisa dikatakan gitu juga Ya kan Haa Masya Allah Saya sokong Perhimpunan RXZ member Yang bersih Seperti ini Supaya Yang lain dapat Buat perhimpunan Seperti ini Dalam perhimpunan Seperti ini Diadakan cerama agama islam Sepertinya sangat bagus Harap diadakan lagi tahun depan Nah disitu ya guys ya Jadi kalau menjadi Sebuah member Sebuah grup Itu memang harus Kita istilahnya Mencari kebaikan disitu Karena Gini loh Kalau kita sama-sama Cinta motor nih ya Cinta motor Banyak juga Ustaz-ustaz di Indonesia juga Yang istilahnya Suka motor gitu Dan nongkrong dengan Geng-geng motor gitu Akhirnya apa Geng-geng motor juga Ikut Belajar agama islam Ya mendengarkan cerama Dan lain sebagainya Dan RXZ member 6.0 ini Ya Ini patut ditiru juga guys ya Mengundang usaha Azhar Idrus Adakan disitu Pertanyaan-pertanyaannya juga Seputar bagaimana Safar Bagaimana istilahnya Tentang Fika lah Seperti itu Haa Allahuakbar Dan ini sangat-sangat Keren sekali guys ya Banyak sekali pelajaran-pelajaran Yang kita dapat Daripada usaha Azhar Idrus tadi Haa Selain juga member RXZ ini Mendapatkan ilmu Daripada usaha Azhar Idrus Kita pun dapat ilmu Daripada usaha Azhar Idrus juga guys ya Alhamdulillah Jadi kalau kita Berpergian 85 km Boleh Ya kan Kita itu Mengkosor Sholat kita Jadi kalau Zuhur dan Ashar Dua-dua Ya kan Haa Maghrib Dan Isha Tiga-dua Macam itu Alhamdulillah Kita diberi kemudahan Oleh Allah SWT Asalkan Jangan niatnya Bermaksiat Kepada Allah SWT Hanya orang-orang Yang niatnya betul Yang Allah berikan Kemudahan Bukan orang-orang Yang Ingin Ya istilahnya Membuat Kemaksiatan-kemaksiatan Na'udzubillah Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan menjadi tambahan Pengetahuan Dan juga ilmu Bagi kita Sehingga kita bisa tahu Dan bisa menjelaskan Nanti ketika Anak kita Ataupun saudara Mereka kita Kawan kita Bertanya kepada kita Alhamdulillah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax